Halo para otaku wibu sebentar lagi bulan puasa nih jauhkan diri dari hal-hal eci Oke karena itu gue akan kasih anime slice of life aja yang pastinya terlindar dari yang bikin reharam anime tersebut dan bisa ditonton saat puasa anime slice of life itu menurutku cuma nyeritain kehidupan sehari-hari para karakter di animenya hingga hal yang paling sepilih gitu ya tapi jangan salah paham dulu justru karena itu banyak cuy yang suka anime-anime genre slice of life ya mungkin karena relate aja sama kehidupan sehari-hari dan bisa bikin tersatisfying gitu sekarang gue disini cuma mau ngingetin sebelum masuk videonya pastiin kalian subscribe dulu ya maka kalian akan dapat informasi tentang rekomendasi anime dan juga update-an mengenai anime terbaru jadi subscribe cuy Sora no method ceritanya tentang Nonoka komiya yang pindah ke sebuah kota yang terdapat piring terbang di atas danau ya di atas danau ada piring terbang di awal cerita kita udah dipinggungkan kan tidak disangka ternyata Nonoka pernah tinggal di kota tersebut tujuh tahun lalu dan memiliki banyak teman tapi Nonoka telah melupakan semua kenangan bersama temannya di kota tersebut dengan alasannya belum diketahui tapi di episode nantinya dijelasin kok dari pertama kepindahannya Nonoka bertemu dengan Noel yang entah gimana katanya adalah di operasi piringan di atas danau itu nah gimana lagi tuh ya setiap orang punya pendapat sendiri-sendiri sih tapi kalau menurutku ya ini anime Sorano method agak membesarkan tapi menurutku ya menurut kalian gimana tonton aja tapi recommended kok Non Non Biori gimana ya anime ini tuh intinya cuma nyeritain kehidupan sehari-hari di desa dari empat sekawan dan juga sang murid pindahan dari Tokyo bernama Hotaru udah kelar itu aja gak ada lagi yang lain tapi anime ini Nonon Biori diisi kegiatan sehari-hari oleh empat sekawan tadi kemanapun ya hampir barengan didukung juga sekolahnya itu barengan meskipun kelasnya itu beda-beda dan belajarannya itu juga santui banget kayak praktik tanam padi jadi tukang kayu tukang serling ya gitu deh ya apa sih kelebihan anime slav of life ini menurutku anime slav of life gitu emang relate sama kehidupan sehari-hari jadi ya santai aja buat ditonton Dua Rara lu bakalan keren dan auto kepingin masuk geng berandal kalau nonton anime ini yaitu sih yang gue rasakan Dua Rara Ra anime tentang kehidupan urban di Ike Bukuro Tokyo disini kalian akan disukurkan aksi berbagai karakter dengan latar belakang yang berbeda-beda mulai dari perseteruan sebuah geng dolar dan sial kuning lihat dengan temperament tinggi yang mudah ngamuk dan menimpar berbagai rambut lintas hingga psiko yang suka mainin manusia dan masih banyak lagi ceritanya sendiri berpusat pada Ryugamine Mikando seorang remaja yang menerima undangan dari teman masa kecilnya untuk segera pindah ke Ike Bukuro di hari pertamanya saja banyak hal yang membuatnya senang diikuti serangkaian peristiwa urban legend mulai terjadi diantaranya keributan yang terjadi di Ike Bukuro kalau nggak salah nih anime ada empat cerita gitu dan ya gue udah nonton semuanya dan terbukti seru Hatta Raku Saibu masih tentang kehidupan sehari-hari juga tapi sedikit beda dimana mengambil sudut pandang seorang sel ya sel di dalam tubuh kita anime ini menjelaskan tentang bagaimana tubuh kita bekerja dengan bantuan para sel dengan dibaratkan dengan perwujudan karakter anime anime Hatta Raku Saibu ini merupakan cerita tentang sel tubuh kita seperti apa yang dilakukan oleh sel tubuh kita ketika kita terserang penyakit luka atau maksudnya benda asing yang bisa terjadi kapan saja konteks anime ini juga udah jelas banget dimana memberikan pengetahuan biologi tentang tubuh kita dengan jalan yang seru gitu dibuat bikin anime jadi nggak bosen dan yang meskipun bertema pelajaran di sekolah ya kan Himoto Umaru-chan nyeritain gimana rasanya punya adik perempuan dengan keperibadian yang ganda namanya Umaru dia ini dimana ketika lagi di sekolah atau di luar rumah gitu selalu menunjukkan dirinya yang profit seorang gadis yang bisa dibilang Umaru-chan adalah gambaran siswi SMA yang sempurna namun sebulan sekolah Umaru akan berubah menjadi adik yang sangat pemalas sembrono dan merepotkan yang setiap hari ia lakukan hanyalah bermain game, nonton anime, membaca komik dan berbelanja melalui situs online jangan bertolak belakang dengan image nya di sekolah tapi hanya kakaknya seorang yang tahu kebiasaan buruk Umaru dan tentu saja dibuat kerepotan oleh Umaru Hitori Bochi no Maru Maru Seikatsu berkisah tentang petualangan ya petualangan Bochi untuk menemukan seorang teman Bochi ini merupakan anak yang pemalu sehingga ketika di SD saja dia cuma punya satu teman lah kalian punya nggak? Hah teman, orang yang datang masih lagi butuh uang ya? ya Bochi cuma punya satu teman dan ketika ia masuk SMP Bochi pisah sama teman SD nya yang satu-satunya itu dan mereka membuat janji jika ingin saling bertemu lagi maka Bochi harus memiliki banyak teman dulu nah si Bochi jadi khawatir kan? ia berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh teman di awal-awal masuk SMP tapi Bochi selalu kesulitan karena saat dia gugup kakinya akan mengalami keram dia tidak bisa menetap mata orang lain dia bahkan tidak tahu bagaimana caranya untuk berteman dengan yang lain tiap cara yang diberikan Bochi selalu berakhir dengan kelagalan ya tapi Bochi nggak akan menyerah begitu saja pastinya KA-HON ya KE-HON awalnya bercerita tentang 4 sekawan lagi nih yang tingkahnya selalu buat ketawa sendiri mereka tergabung dalam sumpah klub musik pop yang terdiri dari Yui, Mio, Ritsu dan Sumugi klub ini diawasi oleh guru musik yaitu Sawako Yamanaka yang pada akhirnya menjadi wali kelas mereka pada kelas 2 SMA klub ini mendapat tambahan gitaris baru bernama Azusa atau Azunyan yaitu adik kelas mereka sendiri setelah Azunyan bergabung jadilah bersolirnya 5 orang mereka ini kerjaannya cuma menghabiskan waktu dengan bahasa hal-hal yang nggak ada hubungannya sama musik atau jalan-jalan bersama ya tapi kadang-kadang juga latihan musik sih Kobayashi San Cino My Dragon Kobayashi yang hidup seorang diri di apartmen kecil saat mau berangkat kerja di pagi hari setelah membuka pintu Kobayashi dikejutkan dengan adanya naga hijau yang sangat besar di depannya ternyata naga itu adalah naga yang diselamatkan Kobayashi tempoh hari namun naga itu bisa berubah jadi seorang pelayan cati bernama Toru Toru ini mempunyai tanduk di kepala dan ekor panjang ya masih mirip naga lah ya dia datang untuk menjadi pelayan untuk membalas budi karena Kobayashi sudah menyelamatkan nyawanya semenjak itu cerita komedi bersama Kobayashi dengan My Dragon dimulai Miyako Hosino mahasiswa pemalu yang juga seorang ribu sedangkan adiknya Hinata merupakan anak kelas 5 SD suatu hari Hinata mengajak teman sekelasnya bernama Hana Shirosaki ke rumahnya dan pada saat itulah Miyako Hosino atau biasa dibanggil oleh adiknya sebagai Miane itu bertemu dengan Hana karena diajak adiknya ke rumah dan pada saat itu juga wibu Miane ini tertarik pada Hana pada pandangan pertama Miane berencana untuk mengakurkan dirinya dengan Hana namun karena sifatnya yang pemalu dan canggung selalu membuat Hana waspada meskipun begitu Hana perlahan-lahan membuka dirinya untuk ingin lebih dekat kepada Miane lu kalau nonton ini awas aja jangan macam-macam ntar diciduk FBI lu Barakamon Hana ini adalah meme ya meme kenapa gue bilang gitu karena di setiap episodenya dan menurut gue di setiap sinya juga para karakternya ngememe gitu loh dan mungkin tanpa mereka sadari membuat yang lihat ketawa aja oke sinopsinya gini ya menceritakan tentang seorang penulis kaligrafi bernama Handa Seisu yang karena satu lesan Handa dibuang ke pulau kecil yang terpencil sebagai orang yang selalu tinggal di kota dia harus beradaptasi dengan tetangga yang aneh ya bener-bener aneh orang yang berpergian dengan traktor dan para anak-anak kecil bocil yang menyebalkan gitu ahh disana dia bertemu dengan seorang anak yang bernama naru bersama naru dan orang-orang baru yang yang temui di playtor sebut Handa belajar untuk menjadi orang yang lebih tenang dan lebih baik dari dirinya yang sebelumnya tapi kalau yang nonton di kamar mereka kayaknya nggak bisa tenang deh karena lihatnya aja bikin nganggang eh maksud gue ngakak gitu loh oke temen-temen itu tadi animenya gue saranin kalau lagi bahasa nonton yang kayak gini aja sih silahkan request juga anime-anime bagus lainnya dengan komen di kolom komentar manakah anime favorit kalian atau apa yang kurang dari pembahasan kali ini silahkan komen di bawah like and share agar bermanfaat dan dengan kalian subscribe channel bagimerti maka kalian tidak akan kehabisan stock rekomendasi anime-anime bagus setiap hari dan tonton juga video lainnya di channel bagimerti tetaplah nonton anime and stay wibu